kalau sekarang kita kurang bersolawat banyakin solawat Allah karena solawat itu sebagai bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad jadi bohong dusta kalau ada orang mengatakan saya cinta dengan Rasulullah saya sayang dengan Rasulullah tapi kalian tidak pernah bersolawat dusta catat baik-baik itu kan tadi di awal saya katakan yang namanya cinta harus berkur gak mau capek gak usah bermain cinta gak usah letih gak usah bermain cinta Habib saya mau bercinta tapi saya gak mau berkorban gak usah main cinta cinta itu butuh pengorbanan benar gak? cinta itu perlu capek perlu tenaga perlu semuanya itu cinta jadi cinta itu butuh bukti nah ini satu bukti aja satu bukti aja yang saya bahkan belum yang lain belum satu bukti saja Nabi katakan orang yang mencintai sesuatu orang yang senang dengan sesuatu dia akan sebutkan nama terus namanya itu disebut-sebut terus pak kita kalau cinta dengan seseorang kan kita sebutin namanya pak ya dimana kita sebutin ingat terus nah kita jujur ingat sama Nabi kapan Allahumma salli wa salli wa salli wa sallam mubarik masha'Allah yuk bu pak yuk kita jadikan momen ini untuk meningkatkan mutu mahabba kita kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu wa sallallahu wa sallam Nabi kita Muhammad sallallahu wa sallam dalam salah satu hadis beliau mengatakan perhatikan apa kata Nabi orang yang nanti di akhirat paling dekat sama Nabi paling dekat sama Nabi orang paling dekat sama Nabi ingin dekat sama Nabi ingin duduk sama Nabi ingin ketemu sama Nabi apa kata Nabi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Nabi gak katakan orang kalau ingin dekat sama Nabi yang banyak ibadah enggak orang kalau mau dekat sama Nabi banyak salat salatnya kewajiban kita ini kadang-kadang salat lima waktu udah sombongnya kemana-mana pak salat lima waktu ya salatnya kewajiban jangan bangga kalau ada orang oh orang itu teman sallallahu salat lima waktu tepat waktu ya itu teman kawajiban itu tuh orang sholat itu orang puasa bulan Ramadan dari 1 sampai 30 wow Masya Allah bukan Masya Allah itu tak kewajiban ada orang punya duit berangkat haji bukan Masya Allah itu tak kewajiban makanya Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepada aku nanti di akhirat bukan orang yang banyak salat bukan bukan orang yang banyak puasa enggak bukan orang yang banyak sodako enggak siapa orang yang dekat kepadaku nanti di akhirat adalah orang yang waktu di dunianya memperbanyak salat kepada baginda Nabi Muhammad Allah Allah makanya pesen Habib jangan tinggalkan salat jangan tinggalkan salat kalau kita ingin bahagia ingin senang ingin sukses ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah jadi kenilisan kalian selalu menyebutkan nama suci Nabi Muhammad berapa berapa Habib sebanyak waktu yang kita miliki jangan kita duduk diam enggak ada yang dicapkan kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad dimanapun kita beradab dalam kondisi apapun jangan lepaskan salawat kepada Nabi Muhammad demi Allah demi Allah orang yang selalu salawat kepada Nabi demi Allah hidupnya tidak bakal susah catat baik-baik kalau kalian mudawamah istiqomah enggak pernah berhenti terus salawat kepada Nabi hidup kalian tidak bakal susah pasti bahagia dari dunia sampai akhirat ini bukan main-main salawat ini Pak bukan main-main Allah perintahkan kita salat Allah enggak salat Allah perintahkan kita puasa Allah enggak puasa Allah perintahkan kita haji Allah enggak berangkat haji tapi manakala Allah perintahkan salawat terlebih dahulu Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Masya Allah kita kalau kita kalau kita kalau belajar bahasa Arab Pak kalimat yusallun itu artinya sesuatu yang sedang dikerjakan sesuatu yang sedang dikerjakan Allah tidak memakai tidak tidak memakai kalimat salun pakai kalimat film aja enggak yusallun ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabu itu pakai film mudare artinya apa Allah dan dan para malaikat senantiasa terus menerus tidak berhenti berselawat kepada nabi Muhammad karena memakai film mudare artinya terus Allah tidak berhenti bahkan Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika ditanya dengan satu orang yang punya pemikiran modern tapi tersesat mereka menanyakan kepada Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan pertanyaan yang nyelene yang nyelene yang sedikit kurang ajar apa kata pemuda tersebut wahai Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki saya mau tanya Allah sekarang sedang apa ini pertanyaan nyelene yang kurang ajar Allah sekarang sedang apa apa kata Syed Muhammad bin Al-Maliki Allah sekarang sedang yusalluna ala nabi berselawat kepada nabi Muhammad kenapa karena ayat ini menunjukkan fi'lun mubare artinya Allah terus menerus tidak berhenti para malaikat tidak berhenti untuk membaca selawat kepada nabi Muhammad perhatikan pak kalau Allah berselawat malaikat berselawat kita gak selawat nabi gak rugi nabi teh gak rugi jadi kalau kita demo saya teh manusia gak mau selawat sama nabi cukup selawatnya Allah dan cukup selawatnya para malaikat artinya apa disini selawat yang butuh kita nabi gak butuh paham ya nabi gak butuh sama selawat kita nabi udah mulia nabi udah agung nabi sudah hebat enggak nabi gak butuh sama selawat kita justru kita yang butuh berselawat kepada baginda nabi Muhammad ini salah satu contoh mahabbah makanya ukuran keimanan seseorang itu manakala dia memperbanyak selawat kepada nabi Muhammad s.a.w. ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah s.w.t jadikan waktu kalian selalu berjumpu kasih dengan nabi Muhammad jadikan waktu kalian lisan ini tidak pernah kering selalu berselawat kepada nabi Muhammad kunci kesuksesan itu ada pada selawat kita ini hidup punya kesulitan banyak masalah banyak problem gedor dengan selawat istiqomahkan dengan selawat ini selawat ini sesuatu yang terbukti terbukti apa yang kita baca dari selawat akan menghilangkan segala bentuk kesusahan kita itu di dunia kita rasain di dunia kita rasain karena selawat ini bacaan yang mulia nah jadi jangan kita mengklaim diri kita mahabbah kepada nabi tapi gak pernah selawat ini cinta model apa yang begini cinta model apa yuk kita sadar yuk kita sadar saya yakin kita selawat kita model kayak model kita masya Allah bukan males lupa kenapa karena tidak terbiasa selawat kita ini gak terbiasa selawat begitu diajak selawat ngantuk bener iya gak kuat kita diajak selawat ngobrol berjam-jam kuat selawat gak kuat makanya selawat itu pak kalau dibaca dipaca dipaca terus Allah akan berikan kenikmatan ketika kenikmatan itu ada dalam mulut kita kita tidak akan pernah berhenti untuk bercumbu kasih dengan nabi muhammad buktikan cinta kita itu dengan itu salah satunya itu dengan berselawat kepada nabi muhammad dimanapun kita berada jangan lepas kita berselawat kepada nabi muhammad terus terus berselawat pak selamat menikmati terima kasih